selamat datang di stasiun kota malang yang dulunya dibangun di sebelah timur rail agar penumpang yang turun bisa langsung menikmati indahnya pemandangan Gunung Panderman arsitekturnya menggunakan gaya kolonial modern lho dan lokasi stasiun kota baru ini bisa dibilang sangat strategis karena terletak tak jauh dari kawasan pusat pemerintahan dan tuku kota malang jalan-jalannya kemana aja ya pak kalau saya tarankan jalan-jalan ke kota malang ya toko un toko un itu jualan apa pak toko un itu es krim terus kalau mau pendidikan itu di musium brawijaya iya kalau mau yang enak-enak pak bikinnya juga oh biar gendutnya bapak iya kita sama iya pak oma saya sama dite ya pak pamit iya selamat datang adik mari Tugu Kota Malang ini nih destinasi ikonik kota malang monumen Tugu yang berada di tengah melambangkan pusat untuk kelima penjuru arah dulu namanya Tugu J.P.Kon yang merupakan salah satu gubernur jenderal Hindia Belanda punca monumen yang berbentuk bambu tajam melambangkan bambu runcing sebagai senjata yang digunakan untuk mengusir penjajah sementara itu bunga teratai yang berwarna merah dan putih yang berada di kolam sekeliling Tugu melambangkan keberanian dan kesujian asik banget nih dibuat foto uhui musium brawijaya musium brawijaya yang ternyata oh ternyata oh ternyata ini dibangun pada tahun 1967 alias 1967 musium ini terdiri dari tiga ruangan utama dan halaman belakang yang berisikan alat-alat bersejarah yang digunakan saat perang kemerdekaan ada tank senjata foto perjuangan bahkan gerbong kematian wah seru banget bisa main sambil belajar musium brawijaya 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 Tadi dia kasih tau sama bapak-bapak Terus dulu makan bakso disini Oh enak banget ya? Enak banget katanya Waduh, yaudah ayo Ayo Bakso Presiden Kalau ngaku ke Malang Belum lengkap Kalau belum cobain baksonya Hmm Apalagi bakso presiden Yang legendaris di kota Malang Dulunya Abah Sugito Cuma berjualan pakai gerobak Dan sekarang Wow banget Bisa jadi pelopor bakso Malang Asli yang full variasi Wajib cobain ker Oh sabar Udah, kamu ngapain sih? Sabar, aku lapar Ini ada ini Welcome in Malang Yeah, langsung udah ada di Esklim yang terkenal banget di kota Malang Gila-gila apa ya? Tunggu aja terus Toko Un Dan Buat kamu pecinta es krim Wajib kesini nih Toko Un Yang juga menyajikan menu masakan Indo Holland Dengan nuansa tempo dulu Ini tiamik banget Arsitektur khas Belanda Dengan nilai sejarah yang tinggi Membuat Toko Un menjadi bangunan cagar budaya Pasal Oh Enak banget Gimana? Enak banget gak? Rasanya suka Arsitek coklat yang Ini rasa hitam Rasa coklat Gatuh-gatuh coklatnya Klobeli Oh ada Ada wafelnya juga Hmm Rasa suka Suka banget Oh ada panila Hmm Wow Ini kota Malangku Yuk kunjungi cagar budaya Dan cintai karya anak bangsa Save Malang Heritage Jangan lukit Terima kasih.